Al-Fatihah Muhammad S.W. lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi Mengapa disebut Tahun Gajah? Karena ia berkepatan dengan Raja Abraha yang hendak mengajarkan kota Mekah bersama pasukan gajahnya Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manak Dan seorang ibu yang seorang ibu yang seorang ayah yang bernama Agulah Begitu lahir ia diberikan kepada Halewah Nusadiyah untuk disusui Dan diberikan pada usia 5 tahun Ada peristiwa penting saat berusia 5 tahun Yaitu peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh Bapak Walaika untuk disusuikan dari Saiton-Saiton yang ada di hatinya Pada saat usia 6 tahun, ia diajak berjiarah kepada bersama ibunya dan pembantunya Umu Aiman Saat perjalanan mulai, ibunya yaitu sakit dan meninggal di kota Abuang Kemudian mulai saat itu ia dikasih oleh pakeknya yang bernama Abu Qalim Dua tahun kemudian, pakeknya meninggal dunia dan mulai dikasih lagi oleh pakeknya yaitu Abu Qalim Saat berusia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berjalanan ke neglisah bersama pakeknya Abu Qalim Saat berusia 10 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berkenak milik orang lain Saat berusia 12 tahun, berjalanan ke neglisah bertemu seorang wanita Nasrani yang berkata Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi akhir jaman Dan menyarankan mereka untuk bulan ke kota-kota Ia menerima wahi pertamanya saat berusia 40 tahun di Gua Hira Ia menikahi isteri pertamanya saat berusia 25 tahun Dan ia digaruniain anak-anak, yaitu Qasim, Abu Qalim, Zainab, Umum Qasum, Rukoya, dan Pak Dima Ia meninggal saat berusia 63 tahun di Madinah 11 sidra Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!